Intro Horas madi hita, adoran somasuk hita tu PHD Martangi yang mahita dibagasan rohat tabi Amin Tapuji matuhata maride mahita syabukwede nomor 20 tolu ayat tolu Jesus Hamirodison Tapuji matuhata maride mahita syabukwede nomor 20 tolu ayat tolu Jesus Hamirodison Intro Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin Firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD hari ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke 35. Demikianlah firman Tuhan Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah diantara kamu Yang kalau mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya Dengan 20.000 orang Jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuhnya itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Garam memang baik Tetapi jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia dihasinkan Tidak ada lagi gunanya Baik untuk ladang maupun untuk pupuk Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Demikian firman Tuhan Kaum Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Menjadi pengikut Kristus Mengikut Yesus bukanlah hal yang sepele Menjadi seorang Kristen itu bukan untuk ikut-ikutan Tetapi harus menjadi pengikut Berasal dari kata ikut Maka kita harus siap untuk maju ke depan Dengan mempercayakan diri kepada yang kita ikuti Tanpa ada keraguan Dan dengan tulus menuruti perintah dan teladan yang ada di depan kita Mengikut Yesus berarti harus menjadi muridnya Siap untuk diajar Dibimbing Dan diarahkan oleh guru agung Yaitu Yesus Kristus Kaum Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dalam hal ini Menjadi murid Yesus Kita perlu melihat diri kita Kita perlu melihat kesiapan kita Tekad kita Dan keputusan yang matang dari kita Sebab untuk mengikut Yesus Ada banyak yang harus kita korbankan Untuk benar-benar menjadi pengikutnya Tuhan Yesus mengajarkan hal mengikut Yesus Ketika banyak orang yang mengikuti Yesus dari belakang Dan menyatakan bahwa untuk mengikutnya Harus meninggalkan apa yang ada padanya Bahkan keluarganya sekalipun Dan harus siap memikul salib Seperti bagaimana Allah memanggil Abraham dalam perjanjian lama Dia dipilih dan diarahkan untuk meninggalkan tanah kelahirannya Dan pergi ke negeri yang Tuhan tidak beritahu Dan disini juga kita perlu persiapan itu Ketika kita dipanggil maka kita harus siap Ketika kita mau mengikut Yesus Kita juga harus siap untuk mengikuti salib kita Masih banyak dari orang Kristen Yang bisa dikatakan sulit untuk memahami ucapan Yesus Yang mengatakan Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapaknya Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Dan banyak orang yang salah paham dengan kalimat ini Banyak yang bertanya Apakah demikian adanya untuk mengikut Yesus? Menjadi murid Yesus harus membenci bapak Harus membenci ibu, anak, istri, dan saudara-saudaranya Nah, kata membenci yang dimaksud Bukanlah seperti yang kita pahami secara umum Tetapi tidak mengacuhkan Ini adalah suatu konteks Yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu Makanat ini tidak perlu kita jauh atau pusing Untuk menerjemahkan maksudnya Karena memang orang yang banyak Yang tertarik Yang takjub akan perbuatan dan pengajaran Yesus Adalah orang-orang yang masih terikat oleh agama dan adat Yahudi Bukan berarti kita harus membenci keluarga kita Kita harus membenci orang tua kita Kita membenci saudara kita, istri kita, anak-anak kita Bukan itu maksudnya Bukan hanya kita menggaris bawah kata membenci Tetapi bagaimana kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Keluarga yang kita miliki adalah dari Tuhan Dan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita Dan hidup kita juga adalah milik Tuhan Nah, ketika kita terikat dengan apa yang kita miliki Yang sebenarnya itu adalah milik Tuhan Kita belum bisa untuk bisa menjadi murid Tuhan Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan Apakah kita siap untuk itu Apakah kita siap untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan kita Sehingga kita mau Ikut kepada Yesus Kristus Karena ikut kepada Yesus Kristus Harus menyangkal diri Memikul salib Dan harus tetap Mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya Dan firman Tuhan ini juga Mengatakan kepada kita Kawan Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jika siap mengikut Yesus menjadi muridnya Berarti siap untuk dikucilkan Siap untuk mengikut Kristus Berarti untuk siap disingkirkan dari komunitas Kekerabatan, keluarga, dan juga agama Bagaimana seorang pengikut Siap untuk tidak lagi dianggap sebagai bapak Tidak lagi dianggap sebagai ibu Tidak lagi dianggap sebagai anak Ataupun sebagai saudara Maka seorang pengikut Yesus Harus siap Untuk mengacuhkan itu semua Walaupun kita dianggap sebagai orang Yang tidak baik Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Itu adalah salib yang harus kita tanggung Kalau kita sebagai orang yang dekat kepada Tuhan Dianggap menjadi suatu kebodohan Acuhkanlah itu Karena orang yang semakin dekat dengan Allah Akan semakin dekat Atau akan semakin banyak juga Cobaan-cobaan yang akan kita hadapi Karena itu Ada beberapa refleksi Yang dapat kita pelajari Dari firman Tuhan ini Yang pertama Jangan jadi pengikut Yesus yang asal-asalan Asal mah kita Ringgas di perpunguan amat Ringgas di perpunguan arbab Ringgas kita merminggu Kita bukan pengikut yang asal-asalan Tuhan Yesus menggambarkan dengan Garam yang menjadi tawar Bahwa garam yang mempunyai fungsi yang baik Dan banyak manfaatnya Namun jika garam itu sendiri Tidak mempunyai rasa asin Bagaimana hakikatnya garam Maka tidak akan ada artinya Selain untuk dibuang Jangan kita asal-asalan mengikut Kristus Atau jangan asal-asalan kita sebagai orang Kristen Hanya sebatas agama Yang tertulis di dalam kartu identitas atau KTP Namun harus benar-benar menjadi orang Kristen Yang setia dan taat akan firman Tuhan Sehingga kita menjadi orang Kristen Yang berdampak Dan bisa dirasakan Orang lain pengaruh dalam kehidupan Yang kedua menjadi Kristen harus benar-benar Mempersiapkan diri Menjadi pengikut Kristus Jika Tuhan Yesus mengatakan Untuk meninggalkan sanak saudara Ataupun Apa yang ada pada kita Untuk mengikut Yesus Bukan artinya untuk meninggalkannya Dan membencinya Namun kita harus utamakan firman Tuhan Dalam hidup kita Di atas segalanya Dan juga memakai apa yang ada pada kita Untuk Tuhan Yesus Karena kita harus meyakini Hidup kita ini milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Keluarga juga demikian Istri kita Anak kita Saudara kita Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita Sehingga ketika Tuhan menginginkan kita Untuk meninggalkan Atau kita dihendaki oleh Tuhan Untuk ditinggalkan Jangan pernah Kita paksakan kehendak kita kepada Allah Tapi tetaplah taat untuk mengikut Kristus Karena seluruh kehidupan kita Ini adalah pengalaman iman Yang harus kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Buat apa kita menjadi Kristen Jika hidup kita sendiri Tidak mencerminkan ajaran Kristen Sesungguhnya Seorang yang menanamkan dirinya Atau yang menamakan dirinya Kristen Harusnya Seperti garam Yang mempunyai dampak yang baik Bagi sekitarnya Ketika kita menjadi ama Menjadi kaum bapak Baik itu di Punguan ama Punguan arbab Mari kita tunjukkan dampak kita Jangan kita bersaing Ketika ama dan arbab itu Dilayakkan untuk berada di tengah-tengah gereja Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bukan untuk bersaing Tetapi kita disini untuk menunjukkan rasa cinta kasih Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Ketika kita menjadi kaum bapak Jadilah kaum bapak yang memiliki orientasi Untuk memberikan kesejukan Untuk memberikan dampak kepada orang lain Jangan kita mempengaruhi orang lain Untuk melakukan yang tidak benar Terkadang ketika kita memiliki pengaruh Maka pengaruh kita itu menjadi jelek Karena yang kita pikirkan adalah Bagaimana menjatuhkan orang lain Bagaimana kita menyindir orang lain Bagaimana kita tidak menerima orang lain Mari kita sebagai kaum bapak Marilah berpikir untuk Mengasah iman kita Karena kita ini adalah milik Allah Karena kita ini adalah pengikut Kristus Kalau kita benar-benar ingin mengikut Yesus Siaplah bersedia untuk memikul salib kita Beban ini adalah beban kita Keluarga kita adalah salib kita Kumpulan kita adalah beban kita juga Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Yesus Maka semuanya ini akan kita hadapi Dengan suka cita yang daripada Tuhan Karena itu jadilah pengikut Kristus yang tidak asal-asalan Tetapi menjadi pengikut Kristus Yang siap sedia untuk menghadapi segala tantangan Amin Kita berdoa Mau lihat ema dipasak rohanami Tuhu alih Tuhan Natoktong madongani mangaramoti kami Ditonggatongai pungguan ama Naadong ditonggatongani huriam Ima ama arbab Dohot ama Rapsude ama naadong ditonggatongani huriam Ajari hami alih Tuhan Lau mengihutoko ditonggatongani ngulunami Asa unang holan Mangasahun gogo pikiran Doho lomo ni rohanami Alai lomo ni roham mali Tuhan Nasaut ditonggatongani ngulunamion Asa tar ihutok kami huwa li Tuhan Dibagasan nasa gulmik ni ngulunami Dang holan ditiki sonak kami alih Tuhan Mangitoko Alai ditiki mangadopi akaparuki lepe Naing ma marsihohot kami Mangitoko dibagasan ngulu Namar haporsyaw tuho Muli ati ma di huwa li Tuhan Naung Mangalihoh tikina lehet tikina dengan Boi hami mar parsawran ali Tuhan Di PHD ama Napinatupani huriam Ho mali Tuhan natoktong menungguli hami Asa mar ningot hami di asido Holong ni rohan Asi marroham ali Tuhan Di ngulunami Saipake ma kami Gabi ula-ulam Ditongga tongani ngulunami Di keluarga Do di akaparsawran nami Jalo mali Tuhan tangyang Elek elek namion Mar hiti ti anakmu Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami Amin Tapuji matu hatta Maride mahita Syabuke ede Nomor onom ratus Siap pulupitu Ayat sada doopat Molo hodo Uyuton Tapapunguma Peliatta Gepospe Pajwo Mars Pajwo Sand as Pajwo troubled Fili Mad Sad Sain ku laska award kuilu, Täs anahini kuilu, Kaukauan sihiru kuilu, Kisus maa lunaan kuilu. Masa kuilu ulua, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton